Buat kalian yang butuh referensi rumah murah di sekitar Jakarta, kalian wajib nonton video di channel ini Karena kita akan jalan-jalan ngelihat rumah murah di sekitar Jakarta Buat kalian yang belum subscribe, yuk segera subscribe agar teman-teman mendapatkan informasi rumah murah yang ada di sekitar Jakarta ya teman-teman Rumahan murah apalagi yang akan kita bahas di episode kali ini, yuk simak video di channel ini sampai habis ya teman-teman Rumah murah yang kita kunjungin kali ini adalah Victoria Permai ya teman-teman Victoria Permai ini terletak di jalan Pulau Timahan di daerah Bekasi Utara ya teman-teman Di sini adalah nanti akan dibangun ruko nih teman-teman Masih kosong ya, rukonya start dari harga 800 juta Kalau teman-teman beli tanah di sini mungkin bisa dibangun Alfa atau Indomaret nanti ke depannya Sekarang sebelum kita masuk ngelihat rumah contohnya, kita coba jalan-jalan di Victoria Permai ya teman-teman Victoria Permai ini mengambil sistem One Gate ya teman-teman Jadi kalau ada kawan atau orang lain yang masuk ke klaster ini, wajib meninggalkan KTP ya teman-teman Di Victoria Permai ini juga ada 3 tipe rumah Yang pertama tipe Elok dengan 27 per 60 Lalu tipe Citra 36 per 72 Dan terakhir yang paling besar tipe Asri 42 per 90 ya Dan di sini juga hanya tinggal beberapa unit aja nih teman-teman Dan rumahnya ready stock ya Jadi tinggal bawa koper lalu siap huni Dan sekarang kita akan masuk ke dalam rumah yang dijual ya teman-teman Ini adalah rumah hook Hook ini harganya berbeda ya teman-teman Jadi dihitungnya per meter Kalau seingat saya kurang lebih per meter itu 5 juta Jadi masih lumayan sisa juga ya tanah sampingnya Dan ini adalah lebar hooknya nih teman-teman Lumayan juga ya Di sini terdapat satu karpot Yang besar Lalu masih single wall Atapnya model planan nih teman-teman Dihiasi warna biru dan kuning Lalu ada terasnya Sekarang kita coba masuk ke rumah Yang lagi dijual ya teman-teman Oh iya rumah ini fondasinya batu kali Beton bertulang Dan sekarang kita masuk ke kamar utama Ini kamarnya masih keramik ukuran 40 x 40 Lalu masih ada dua jendela Yang di atas lalu yang di bawah Ini bisa dibuka tutup Sealingnya lumayan tinggi juga ya Jadi bisa memberi Suasana adem nantinya teman-teman Sekarang kita masuk ke kamar duanya ya teman-teman ya Sama seperti kamar pertama Ukurannya juga masih sama Tingginya juga Sealingnya masih sama Dan terdapat jendela di belakang nih teman-teman Jendela di taman belakang Atau bisa jadi nanti dapur tambahan nih Peluasan dapur nantinya Lalu sekarang kita masuk ke kamar mandinya nih teman-teman Toiletnya masih closet duduk Lalu ada shower Keramiknya masih setengah ya teman-teman Belum full keramik di semua kamar mandi Lalu kita masuk ke belakang ya teman-teman ya Tanah sisa di belakang rumah Di sini kita dikasih kitchen sink Stainless steel Lalu masih ada tanah belakang yang lumayan luas nih Dan sekarang kita akan mau ngeliat Grosur dari Victoria Permai teman-teman Victoria Permai ini perumahan sistem klasser Dengan satu gerbang Developernya adalah Metroland nih teman-teman Metroland ini salah satu developer Yang banyak juga nih di daerah Bekasi Utara Yang sedang membangun rumah Yang pertama kita akan masuk ke tipe Elok Dengan luas bangunan 27 Luas tanah 60 Salah satu tipe terkecil di perumahan ini ya teman-teman Ini tipe Elok Dengan dua kamar tidur Satu dapur Satu kamar mandi Dan satu karpot ya teman-teman Bisa teman-teman lihat sendiri Lalu di sini ada tipe citra Tipe yang kita review tadi Dengan luas bangunan 36 Luas tanah 72 Dengan dua kamar tidur Satu dapur Satu kamar mandi Dan satu karpot Bisa teman-teman lihat sendiri ya Di sini hanya sisa dua unit ya Dan sekarang kita akan masuk ke tipe paling besar di Victoria Permai ini Yaitu tipe Asri Dengan luas bangunan 42 Luas tanah 90 Dan yang hanya tersisa tinggal tipe Hook ya teman-teman Jadi luas tanahnya itu 149 Dengan harga yang berbeda Dan ini ukuran luas bangunan dan luas tanah dari tipe Asri ya teman-teman Lumayan besar banget nih Jadi bisa lega banget kalau teman-teman mau memperbesar Kamar, dapur, atau keseluruhan rumah teman-teman ya Dan yang kalian lihat sekarang adalah Seed plant dari Victoria Permai Victoria Permai ini bisa dikatakan hampir seluruh rumahnya Itu sold out ya teman-teman Di sini ada 4 RT dan 1 RW 8 hektare 381 unit rumah Dan 38 ruko Salah satu yang paling besar di daerah pulau Timaha nih teman-teman ya Dan perumahannya juga siap huni Dan ini adalah spesifikasi bangunan dari beberapa tipe di Victoria Permai ya Semua spesifikasinya dari tipe yang pertama, tipe kedua, dan tipe ketiga Sama semua ya teman-teman ya Hanya mungkin yang berbeda luas bangunan dan luas tanahnya saja Ini adalah peta lokasi ketika teman-teman mau datang ke Victoria Permai Atau ketika teman-teman sudah membeli unit di Victoria Permai Victoria Permai ini gampang banget dituju Dari harapan indah bisa kurang lebih sekitar 10 sampai 12 menit Lalu sampai di Rio juga lebih dekat teman-teman Lalu selain itu di Victoria Permai Victoria Metroland juga mengembangkan beberapa perumahan nih Victoria Elok dan Victoria Grand Residence Yang dimana Victoria Green Residence itu start dari 577 juta Lalu Victoria Village itu start dari 593 juta Dan Victoria Elok ini rumah yang kalau saya nggak salah itu masih inden Ya jadi Victoria Grand Residence itu ready Victoria Permai ready Lalu ada Victoria Asri juga yang lagi sedang dikembangkan ya teman-teman ya Selain itu disini juga bisa diakses dari tol Jakarta Cikampek Yang terbaru adalah tol Cilincing Cibitung ya teman-teman ya Jadi bisa dibilang salah satu prospek yang bagus kalau kalian punya rumah disini Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting Yaitu kita ngomongin duitnya ya teman-teman ya Berapa sih harga di rumah ini Cicilannya Dan DP-nya Atau yang lain-lainnya ya Kita mulai dari Klaster paling terkecil di Victoria Permai ini Yaitu Elok Dengan ukuran 5x14 Harganya itu 573.75.000.000 ya teman-teman Harga free PPN Maret sampai dengan Agustus itu Jadi totalnya 521.000.000 lah ya Lalu DP-nya itu 52.000.000 Booking fee-nya itu 5.000.000 Bisa DP-nya kurang lebih 47.000.000 Lalu biaya yang ditanggung developer itu BP-HTB, AJB, dan KPR Totalnya yang di cover developer itu sekitar 50.000.000.000 Lalu yang kita keluarkan yaitu biaya seperti notaris Dari HGB ke HSM Lalu saldo blokir ya Kalau kita nyicil kira-kira berapa? Nah kalau disini ada 2 nih teman-teman Ada yang Bank BNI Lalu ada Bank Syariah Indonesia Kalau BNI 10 tahun itu Kurang lebih sekitar 5.000.000.000 15 tahun kurang lebih 3,6 20 tahun 3 jutaan 25 tahun 2,67 jutaan Kalau di Bank Syariah Indonesia berbeda ya Kalau 10 tahun itu 5,2 Lalu 15 tahun itu kurang lebih sekitar totalnya 4 jutaan 20 tahun 3,4 Dibuletin 25 tahun itu 3,3 jutaan Teman-teman ya Bisa kalian lihat sendiri ya di foto ini Kita lalu masuk ke tipe nomor 2 di Victoria Permai Yaitu Cluster Citra Dengan 6 x 12 Luas bangunan 36 Luas tanah 72 Kalau untuk harga cashnya sekitar 584 jutaan ya Harga free PPN sampai Agustus itu sekitar 531 jutaan Dan DP-nya itu 10% dari harga jual kurang lebih 53 jutaan Booking fee 5 jutaan Subsidi DP sekitar 48 jutaan Dan di Victoria Permai ini ada biaya yang ditanggung developer Bisa dibilang ini free ya Yaitu BPHTB, AJB, dan KPR Totalnya kurang lebih sekitar 51 jutaan Tapi yang kita keluarkan yaitu biaya notaris Lalu dari HGB ke SHM Lalu saldo di ATM teman-teman nih Diblokir kurang lebih tergantung dari permintaan bank ya Setengah dari angsuran KPR mungkinnya Dan ini adalah cicilan Di tipe klaster Citra ya 10 tahun Kurang lebih cicilannya 5 jutaan 15 tahun 3,7an 20 tahun Kurang lebih sekitar 3 jutaan 25 tahun Sekitar 2,7 jutaan Kalau teman-teman ngambil cicilan di bank syariah Itu cicilannya selama 10 tahun Di tahun pertama sampai tahun kelima itu 5,3an 15 tahun Di tahun pertama sampai tahun kelima 4 jutaan 15 tahun Di tahun ke-6 sampai tahun ke-15 5,3an 20 tahun Di tahun pertama sampai tahun ke-5 3,4 Dan tahun ke-6 sampai ke-20 itu 5 jutaan Dan terakhir 25 tahun Kalau dari tahun awal sampai tahun ke-5 3 jutaan Tahun ke-6 sampai tahun ke-25 Itu sekitar 4,8 jutaan Dan sekarang kita masuk ke tipe paling terbesar Di Victoria Permai ini ya teman-teman ya Tipe klasternya itu Asri Dengan ukuran 10 x 15 Luas bangunan 42 Luas tanahnya 149 Harganya itu 972 jutaan rupiah Harga free PPNnya Sampai Agustus Itu 884 juta rupiah DP-nya 10% Kurang lebih sekitar 88 juta Booking fee-nya 5 jutaan Sisa DP-nya 83 jutaan Lalu disini ada free Biaya BPHTB AJB Dan KPR Totalnya 84 jutaan Dan belum termasuk biaya yang lain nih teman-teman Notaris HGB KeSHM Dan saldo Blokiran Ini adalah harga cicilan Kalau teman-teman ngambil tipe Asrian tadi ya Itu kalau 10 tahun tahun pertama sampai tahun kedua cicilannya 8,3an Kalau 15 tahun itu 6,1an 20 tahun 5,1 25 tahun 4,5 Dan kalau di bangsa riha itu Kalau tahun pertama sampai tahun kelima 8,8 15 tahun itu 6,7an 20 tahun itu 5,6 Dan terakhir 25 tahun Dari tahun pertama sampai tahun kelima itu 5,1an Dan dari tahun ke enam sampai tahun ke-25 Itu 8,1an ya teman-teman Sekian video kita di perumahan Victoria Permai ini Bagaimana menurut teman-teman semua Worth it kah dengan harga segitu Apa yang kita dapatkan di perumahan Victoria Permai Apalagi perumahan ini Udah hampir sold out nih teman-teman Jadi bisa dibilang perumahan ini Sudah terisi penuh Lingkungannya pun sudah jadi Kalau teman-teman masih mau nyari Perumahan yang lebih murah lagi Yuk ikuti channel ini teman-teman Di video selanjutnya Dukung channel ini Dengan teman-teman Ketik like Comment Dan subscribe-nya ya teman-teman ya Semoga video ini bermanfaat Buat kalian yang masih bingung Mencari rumah murah Di daerah Jakarta Dan sekitarnya Ikuti video selanjutnya Di channel ini Saya Riko Pamit undur diri dulu ya teman-teman Ciao Ciao